Intro Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah dan masyarakat bersiap menjalani sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke depannya meski PJJ dinilai berdampak pada mentalitas peserta didik Ditemui di Gedung Nesantara 1 DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti menyatakan di masa mendatang, PJJ akan menjadi salah satu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar Meski begitu, PJJ belum bisa menjadi solusi kegiatan belajar-mengajar sekolah karena berdampak pada kondisi psikologis peserta didik saat menghadapi masalah sosial di luar sekolah Nantinya metode PJJ perlu dirancang menyerupai pendidikan tatap muka Tidak bisa 100% dilakukan Anak-anak itu belajar untuk menghadapi masa depan Dan masa depan itu tidak virtual Masa depan itu nyata Kehidupan sosial satu sama lain mengenai toleransi, tenggang rasa, bisnis, itu tidak virtual Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti menyatakan untuk tetap mewujudkan SDM unggul dengan penerapan PJJ memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi, kurikulum, peralatan, serta SDM pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan anggaran pendidikan yang disiapkan negara Lebih difokuskan untuk pendidikan yang skala itu, pendidikan reguler dan pendidikan vokasi serta pendidikan keterampilan Bagi anak-anak kita yang memang belum mampu sekolah reguler Saya yakin, yakin saya yakin-yakinnya SDM unggul dan berkualitas akan tercapai Alda dan Bani, TVR Parlemen melaporkan Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti